Dan senyum-senyum terbaiknya. Di tengah rencana Gerindra mengusung Kaisang Maju di Pilgub Jakarta, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus 30 tahun melalui putusan nomor 23P garis miring HUM tahun 2024. Gugatan dilayangkan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana yang juga merupakan adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Putusan MA itu membuat Kaisang berpeluang untuk Maju Pilgub. Dalam amar putusan di situs resmi Mahkamah Agung tertulis Kabul permohonan HUM atau hak uji material. Perlu dipahami saudara bila merujuk pada pasal 4 ayat 1 huruf D, huruf Delta, peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wakil wali kota, tertulis berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati atau calon wali kota, wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon yang berlangsung pada 22 September. Namun, peraturan KPU soal syarat usia soal penetapan calon ini diubah Mahkamah Agung menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati atau calon wali kota, wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih atau pada awal 2025. Pada saat itu, usia Kaisang sudah genap berusia 30 tahun.